Halo 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 selamat pagi kota Kinabalu masih gelap lagi ya belum lagi jam enam beginilah keadaan jalan yang selalui awal pagi saya suka jalan awal supaya tidak jam dan dapat paking yang yang terbaik di tempat kerja saya hari ini nampaknya awal pagi sudah mendung bertandakan hujan tidak lama lagi ada awan hitam sudah disana apa beli buat musim hujan sudah tiba musim menanam sudah tiba sebenarnya ataupun sudah ditanam dan sedia untuk digenangi air supaya beli yang kita tanam akan bercambah haleluya itulah bagi mereka yang pandai melihat ataupun tahu musim-musim yang Tuhan berikan di tempat mereka tempat kita sendiri mereka dapat memanfaatkan perubahan-perubahan musim yang Tuhan sediakan tapi bagi mereka yang tidak pandai atau tidak belajar daripada musim yang Tuhan berikan tetapi dia pula yang coba-coba mengatur musim yang dia mau dia akan berdepan dengan masalah haleluya hari ini siapa berkongsi tentang mengampuni mengampuni Sudahkah anda mengampuni atau Sudahkah anda diampuni kalau anda belum diampuni sudah tentu mustahil untuk anda untuk mengampuni ya ada ada orang yang menagih untuk diampuni ada orang yang menuntut untuk orang lain minta pengampunan daripada dia tapi dia sendiri tidak mengampuni semua sebenarnya dalam hidup manusia ini sangat mudah kita mengampuni orang lain akan mengampuni kita tidak mengampuni orang lain tidak begitu dia satu hubung kait yang tidak dapat dipisahkan jadi kalau kita mau belajar untuk orang lain mengampuni kita kita mesti belajar untuk mengampuni orang lain kalau kita mau kesalahan kesilapan kita diampuni orang orang lain oleh anak-anak kita atau istri kita saudara kita diberada kita kita pun perlu belajar untuk mengampuni mereka juga begitu jadi mengampuni adalah kunci daripada sukacita sebahagian daripada kunci sukacita kan dan jangan lupa mengampuni orang lain mungkin mudah mengampuni orang lain sebenarnya mudah tetapi mengampuni diri sendiri agak susah mari kita belajar untuk mengampuni diri kita sendiri jangan beri tekanan yang terlalu tinggi kepada diri kita tapi jangan maksud saya jangan hukum diri kita sendiri tapi ampunilah diri kita dengan kesilapan kesilapan yang kita lakukan yang sepatutnya kita tidak buat tetapi kita buat juga itulah tandanya kita adalah manusia biasa yang perlu selalu melakukan kesilapan dan ampuni diri kita sendiri supaya hidup diri kita sendiri dapat manfaat daripada hal-hal pengampunan itu begitu sejak dari saya sudah sampai di parking ya security belum ada udah tahu dia takut hujan ini sekali gelap sudah ini tidak apa-apa saya turun dan saya kasih baik itu saya kasih hal itu penghadang jumpa-jumpa lagi salam damai dari saya selamat bekerja selamat menikmati